selamat menikmati nah jangan lupa kalau kita mau kemana-mana atau kepergian harus selalu menggunakan masker ya dan juga rajin-rajin cuci tangan dan juga menggunakan hand sanitizer oke kita masuk ke materi ya pada video sebelumnya di kelas 10 kita telah membahas tentang persamaan linear satu variable kalau ada persamaan berarti ada lawannya lawan dari persamaan itu apa? oke pertidaksamaan nah pertidaksamaan itu apa itu pertidaksamaan? pertidaksamaan adalah suatu kalimat terbuka yang dinotasikan atau dikasih tanda lebih dari kurang dari lebih dari sama dengan kurang dari sama dengan atau tidak sama dengan sedangkan pertidaksamaan linear adalah sebuah pertidaksamaan yang variable-nya tepat memiliki pangkat satu lalu bagaimana cara penyelesaian pertidaksamaan itu? cara penyelesaian pertidaksamaan hampir sama dengan persamaan linear ya hanya saja kita harus tahu sifat-sifatnya untuk sifat yang pertama sebuah tanda pertidaksamaan tidak akan berubah atau berbalik apabila ruas kanan dan kiri kita jumlahkan dengan bilangan yang positif atau negatif oke jadi ruas kanan dan kiri sama-sama dijumlahkan atau dikurangkan dengan bilangan positif yang sama atau bilangan negatif yang sama tandanya tidak berubah ya kalau dijumlahkan sifat yang keduanya sebuah tanda pertidaksamaan tidak akan berbalik atau berubah apabila dikalikan atau dibagi dengan bilangan positif yang sama jadi misalnya yang kiri dibagi 5 yang tangan juga dibagi 5 itu tandanya tidak berubah tetapi sifat yang ketiga sebuah tanda pertidaksamaan akan berubah atau berbalik apabila ruas kanan dan kiri sama-sama dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif oke yang ketiga itu ya yang paling penting jadi yang pertama dijumlahkan atau dikurangkan dengan bilangan yang sama hasilnya tandanya tidak akan berubah kalau dikalikan dengan bilangan positif kanan dan kiri tandanya juga tidak berubah tetapi kalau dibagi atau dikali dengan bilangan negatif tanda pertidaksamanya akan berbalik oke kemudian penulisan tanda pertidaksamaan biasa kita gunakan interval atau selangnya kita bisa lihat gambar di samping ya nah kita lihat dulu gambarnya jadi misalnya ada tanda kurang dari lebih dari kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan lebih tepatnya lihat lagi di sebelah sini kita lihat pertidaksamaan yang pertama disitu ada X lebih dari sama dengan A dan X kurang dari sama dengan B nah itu kan ada tanda sama dengannya ya jadi kalau ada tanda sama dengannya si A sama si B ikut termasuk dalam himpunan penyelesaiannya kalau ikut dalam himpunan penyelesaian berarti kita kasih lingkaran penuh atau lingkaran hitamnya tapi untuk yang pertidaksamaan kedua X lebih dari A dan X kurang dari B itu kan tidak ada tanda sama dengannya kalau tidak ada sama dengannya berarti A sama B tidak termasuk himpunan penyelesaian berarti tidak usah diajak berarti kita kasih lingkaran yang kosong atau lingkaran putih dan yang ketiga itu ada X lebih dari sama dengan A dan kurang dari B kan X nya lebih dari sama dengan A berarti A nya kan termasuk kalau termasuk dikasih lingkaran bulet hitam bulet hitam atau lingkaran penuhnya kalau yang B nya kan cuma kurang dari itu berarti B nya kan tidak termasuk himpunan penyelesaian jadi buletannya yang kosong yang bawahnya sebaliknya kemudian yang X nya lebih dari sama dengan A itu juga A nya termasuk ya karena ada tanda sama dengannya berarti buletannya hitam kemudian yang X kurang dari B B nya itu tidak termasuk karena tidak ada tanda sama dengannya berarti dikasih tanda bulet kosong atau bulet putih langsung saja kita masuk ke contoh soalnya ya oke disini kita akan menggambar pertidak samaan dari X lebih dari 2 X lebih dari sama dengan 2 X kurang dari 3 dan X nya kurang dari sama dengan 3 oke kita akan menggambarnya dengan menggunakan garis bilangan yang pertama ya X lebih dari 2 pertama kita buat dulu garisnya anggap saja lurus ya kita misalkan 2 nya disini nah disini kan X nya lebih dari 2 lebih dari 2 itu berapa kan 3 4 5 6 dan seterusnya otomatis panahnya kemana ke kanan ya nah X nya lebih dari 2 lebih dari 2 itu kan berapa 3 4 5 berarti berarti panahnya ke kanan kemudian disini karena cuma X nya lebih dari 2 berarti 2 nya itu tidak ikut kalau gak ikut berarti disini bulatannya kosong oke jadi pertama X nya lebih dari 2 pertama kita buat dulu garisnya tentukan titik 2 nya disebelah mana disini lebih dari 2 kalau lebih dari 2 berarti 3 4 5 berarti ke kanan karena ini cuma lebih dari 2 2 nya gak ikut kalau gak ikut berarti bulatannya kosong kemudian yang disini X lebih dari sama dengan 2 caranya sama seperti tadi kita buat garisnya dulu tentukan titik 2 nya seperti tadi X nya lebih dari 2 lebih dari 2 berarti otomatis panahnya ke kanan karena kan 3 4 5 dan seterusnya ke kanan lebih dari sama dengan 2 kalau ada tanda sama dengannya ini kan lebih dari sama dengan kalau lebih dari sama dengan berarti 2 nya ikut diajak kalau diajak berarti disini bulatannya penuh oke jadi kalau cuma X nya lebih dari 2 nya gak diajak kalau gak diajak berarti bulatannya kosong kalau ada tanda sama dengannya lebih dari sama dengan berarti 2 nya diajak kalau diajak berarti bulatannya penuh Oke, kemudian Selanjutnya X kurang dari 3 Sama seperti tadi Kita buat dulu garisnya Misalnya 3 nya disini Dan X nya kurang dari 3 Yang kurang dari 3 itu berapa? Kan 2, 1, 0, sampai minus tahingga Berarti kan untuk mas panasnya ke kiri Karena ini Kurang dari Berarti kan Nggak ada sama dengan ya Kalau nggak ada sama dengan ini berarti 3 nya nggak diajak Kalau nggak diajak berarti bulatannya Kosong Berarti Yang memenuhi darah penjelasannya berapa? Kalau X kurang dari 3 Berarti 2, 1, 0, sampai tahingga Kemudian yang disini X kurang dari sama dengan 3 Sama seperti tadi Kita buat dulu garisnya Kita misalkan 3 nya disini Karena X nya kurang dari 3 Berarti kan 2 kesana Nah 2, 1, 0, sampai minus tahingga Tapi disini ada tanda apa nih? Sama dengan Kalau ada sama dengannya berarti 3 nya ikut Kalau ikut berarti bulatannya Penuh Oke Bisa ya Kalau lebih dari 2 Otomatis Kan 3, 4, 5 Berarti panasnya ke kanan Kalau Cuma lebih dari 2 nya nggak diajak Berarti bulatannya kosong Kalau ada tanda sama dengannya Berarti 2 nya diajak Bulatannya penuh 3 nya nih Kan cuma kurang dari 3 nya nggak diajak Bulatannya kosong X nya kurang dari Sama dengan 3 Ada tanda sama dengan Kalau tanda sama dengan Berarti 3 nya diajak Kalau diajak Berarti bulatannya Penuh Oke Bisa ya Menggambar Daerah Pertidak samaannya Kalau bisa Coba Pahami beberapa soal Di slide berikutnya Oke Oke Yang selanjutnya Kita masuk ke Sifat pertidak samaan ya Oke Perlu diingat Jadi kalau Sebuah Pertidak samaan Tandanya tidak akan berubah Kalau Kanan dan kiri Dijumlakan dengan Bilangan positif Atau bilangan negatif Yang sama Jadi begini Misalnya ada X Min 1 Kurang dari 3 Berarti kan Kita akan Menghilangkan si Min 1 nya ini Bagaimana Seorang hilang Min 1 Berarti otomatis Kanan dan kiri Sama-sama kita tambah 1 Nah Jadikan X Min 1 Tapi biar hilang Ini apa kan Ditambah 1 ya Nah Berarti kan Kita tambahkan 1 Kalau yang kiri Ditambah 1 Berarti yang kanan Juga ditambah 1 Nah Jadinya kan X Ini ada Min 1 sama Plus 1 Jadinya berapa? Kan habis ya Sisanya X Kemudian Kurang dari 3 tambah 1 Berapa? 4 Nah Begitu Jadi Maksudnya Tanda pertidak sama Tidak berubah Jika pada ruas kanan dan kiri Ditambahkan Atau dikurangkan Dengan bilangan negatif Atau bilangan positif Yang sama Jadi biar Min 1 nya hilang Ditambahkan 1 Yang kiri ditambah 1 Yang kanan juga ditambah 1 Oke Atau kalau cara lainnya X Min 1 Kurang dari 3 Jadinya X Min 1 nya Langsung aja Pindah ruas Oke Kalau pindah ruas Berubah jadi apa? Positif Jadi X nya Kurang dari 4 Sama ya Oke Kalian bisa gunakan Cara yang pertama Atau juga Cara yang Keduanya Bebas Untuk contoh yang B nya Sama Kita boleh Pakai cara yang Pertama Kita akan hilangkan Si Min 4 nya Kita hilangkan 2 X nya Boleh Tapi kayaknya Agak Memerlukan sedikit Waktu yang lama Jadi kita gunakan Cara yang cepatnya saja Cara yang kedua Ini masih Penjumlahan dan pengurangan Jadi masih Sama ya Tandaannya Tidak akan berubah Ini ada 3 X Ini ada 2 X ya 2 X nya Kita pindah ke kiri Positif Pindah ruas jadi Negatif Kemana disini ya Sisanya apa? 5 ya Disini ada Min 4 Pindah ruas jadi Positif Nah Tinggal kita kurangkan 3 X Dikurangi 2 X Tinggal X nya 5 tambah 4 9 Oke Kalau mau pakai Cara yang pertama Pertama Kita Yang Sebelah kiri Sama-sama ditambah 4 Ini ditambah 4 Ini ditambah 4 Kemudian yang Menghilangkan 2 X nya Yang kanan Dikurangi 2 X Yang kiri juga dikurangi 2 X Seperti itu Jadi Kalian bisa gunakan Cara yang pertama Atau yang kedua Bebas Yang penting Hasilnya Sama Oke Kita masuk Contoh yang C nya Nah Ini soal yang C Ada 3 suku ya Kalau begini Kita bacanya Dari tengah Jadinya X plus 4 Lebih dari Sama dengan Min 2 Dan X plus 4 Kurang dari Sama dengan 5 Ingat Bacanya Dari Tengah Untuk penyelesaiannya sendiri Disini ada Dua cara juga Yang pertama Kita boleh Pisahkan dulu Tandanya Jadi yang pertama itu Ada Min 2 Kurang dari X plus 4 Dan Persamaan Pertidak samaan yang kedua Ada X plus 4 Kurang dari Sama dengan 5 Misalnya kita pecahkan Masing-masing ya Jadi ada Min 2 Kurang dari Sama dengan X plus 4 Nah Nanti yang keduanya Yang X plus 4 Kurang dari Sama dengan 5 ya Jadi yang pertama Kita selesaikan dulu Yang pertama X nya Kita pindahkan Kedepan dulu ya Ke sebelah kiri Jadinya kan Ini positif Pindah ke luas Jadi Negatif Jadinya Min 2 Min X Kurang dari Sama dengan Sisi nya apa disini Kan 4 ya Nah Ingat Ini baru X nya Dipindah Ke Sebelah kiri Positif Pindah ke luas Jadi Negatif Kemudian Min 2 nya Kita pindahkan Ke belakang lagi Jadinya Sisi nya apa disini Min X Kurang dari Sama dengan 4 Ini kan Min 2 Pindah ke luas Jadi Plus 2 Nah Jadi Min X Kurang dari Sama dengan 6 Berarti X nya Ingat Disini ada Angka berapa Yang gak tertulis Ada angka 1 ya Nah Ingat sifatnya Kalau Dibagi Dengan bilangan Negatif Maka Tanda Tidak samanya Akan Berubah Atau Berbalik Jadinya Berbalik ya 6 Per Min 1 6 6 per Min 1 Berapa Kan Min 6 Kita Bisa aja ya Jadi Min 6 Kemudian Yang Pertidak samanya Yang keduanya Disini ada X plus 4 Kurang dari Sama dengan 5 Kalau ini Gampang ya Jadi yang 4 nya langsung Kita pindahkan Ruas 5 nya Ditulis dulu ya Karena yang punya Wilayah 4 nya positif Pindah ruas Jadi Negatif Jadi X nya Kurang dari Sama dengan 1 Nah Kalau kita Gabungkan Jadinya gimana Kan disini X nya Lebih dari Sama dengan Min 6 Disini X nya Kurang dari Sama dengan 1 Nah Jadi kalau kita Gabungkan X nya kita taruh Di tengah dulu Nah X nya Kurang dari Sama dengan 1 Nah X nya Ini kan apa Lebih dari Lebih dari Sama dengan Lebih dari Nah begini Lebih dari Sama dengan Berapa Min 6 Sama ya Ini tandanya Yang penting kan Yang lebih besar Yang dimakan Sama Jangan bingung nih Sama ini Kadang-kadang Suka keliruk Disitu Oke Jadi bisa digabungkan Ini cara yang pertama Kalian Memisah Dua persamaan tersebut Tapi untuk Cara yang lainnya Bisa juga Seperti ini Saya habis dulu ya Nah Cara yang Lainnya Disini kan ada X plus 4 ya Jadi kita tulis Dari tengah juga Tetap Disini ada X Lebih dari Kurang dari Disini ada Plus 4 ya Jadi 5 nya Kita tulis dulu Disini juga Min 2 Min 2 nya Nanti aja Plus 4 nya ini Nanti kita pindah Kita keluarkan Kita pindah ke depan Dan juga Disini Oke Jadi 4 nya adil nih Dipindah ke belakang Sama ke depan Ingat Positif Pindah terus jadi Negatif Nah Disini juga ada Min 2 Min 2 nya Kita tulis dulu Di depan Lalu sempat Bisa terus jadi Min 4 Oke Jadi X nya Lebih dari Min 2 Min 4 Min 6 5 Dikurangi 4 Sama dengan 1 Sama kan Sama Boleh Cara yang pertama Cara yang kedua Mana saja Pilih lah Cara yang Termudah bagi kalian Memang Kadang-kadang Banyak Jalan ya Untuk mencapai Sebuah tujuan Asik Oke Masih penasaran Dengan satu yang lain Kita lanjut Yang selanjutnya Ini ada 3X Min 4 Lebih dari 16 Plus 8X Cara gambarnya Seperti tadi ya Jadi Yang X nya Kita taruh di Sebelah kiri Jadi ada 3X Kemudian 8X nya Kita pindah kiri Jadi yang negatif Min 8X Kemudian yang Min 4 nya Kita pindahkan Jadi Yang punya Yang punya lapangan 16 Min 4 Pindah ruas Jadi Plus 4 3 Dikurangi 8 Kan 5 Min 5 ya Min 5X Lamping dari sama dengan 16 Tambah 4 20 Jadi X nya Ingat Kalau dibagi Dengan Bilangan negatif Tandanya akan Berbalik 20 Dibagi Min 5 Jadi X nya Kurang dari Sama dengan Min 4 Ingat Sifatnya Kalau Dibagi Dengan bilangan negatif Atau Dikalikan Dengan bilangan negatif Tanda Pertidaksemannya Akan Berubah Atau Berbalik Oke Nah Untuk soal yang Terakhir ini Soal yang E Mirip Seperti soal yang C ya Jadi ada 3 suku Bedanya Yang di depan Disini ada X nya Di belakang Juga ada Jadi caranya Gimana Langkah yang pertama Sama seperti tadi 8 nya Kita keluarkan dulu Oke Jadi disini Nanti tinggal 5 X nya Jadi kan 2 X Min 4 8 nya Pindah terus Jadi Min 8 Sistinya Di tengah Tinggal 5 X nya 2 X Plus 14 Ini kan 8 nya positif ya Bindah terus Jadi Negatif Jadi Sistinya 2 X Min 4 Min 8 Jadinya Min 12 Yang di belakang 14 14 Dikurangi 8 Plus 6 Nah Sampai disini Disini kan ada X nya Di belakang juga ada ya Disini baru kita pisah Tapi jangan jauh-jauh Nanti Betul Ini yang pertama Ini yang kedua Kita pisah dulu Nanti kita gabungkan lagi Berpisah untuk kembali Jadi disini kan ada 2 X Min 12 Kurang dari 5 X Yang 12 nya kita pindah ke Belakang Yang 5 X nya pindah ke Depan Jadinya kan 2 X 5 X pindah ke 12 Jadi Min 5 X Min 12 Pindah ke 12 Jadi Plus 12 2 Dikurangi 5 Min 3 X Kurang dari sama dengan 12 Jadi X nya Ingat Kalau dibagi Dengan bilangan negatif Tanda persamanya akan Berbalik Jadinya kan 12 dibagi Min 3 Jadinya berapa Min 4 Oke Untuk yang Sebelah kanan Jadi kan 5 X Kurang dari Sama dengan 2 X Plus 6 Langsung ya 2 X nya pindah ke depan Plus 2 Pindah ke depan Jadi Min 2 X Sisanya disini Tinggal 6 nya 5 kurangnya 2 Tinggal 3 X Kurang dari sama dengan 6 Berarti X nya Ini kan dibagi Dengan bilangan positif ya Jadi jadinya tidak Berubah 6 dibagi 3 2 Jadi X nya lebih dari Sama dengan Min 4 Dan X nya kurang dari 2 Kalau kita buat Garis bilangannya Kan begini ya X nya di tengah Eh maaf Kan begini Kalau kita gabungkan X nya di tengah Kan X nya kurang dari 2 Kurang dari sama dengan 2 X nya lebih dari Terlihat kan Lebih dari Begini kan Min 4 Sudah bergabung Oke Mungkin Contohnya Sampai disini dulu Nanti Kalian bisa Coba-coba di rumah Aduh Aduh si Meng-meng Bisa-bisa Coba-coba di rumah ya Nanti dikasih Beberapa Contoh soal yang lain Oke Mungkin sampai Disini dulu ya Kurang lebihnya Maaf Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih Sub indo by broth3rmax